Berikutnya pemirsa penantian warga Dusun Gaplek Desa Suci kecamatan Panti Jember untuk menikmati layanan listrik PLN akhirnya terpenuhi. Ratusan kepala keluarga yang sebelumnya harus membayar untuk mendapatkan listrik dari perusahaan perkebunan kini bisa merasakan penerangan dengan biaya yang lebih terjangkau. Usai menanti selama kurang lebih 20 tahun, warga Dusun Gaplek Desa Suci kecamatan Panti Jember kini dapat bernafas lega. Pasalnya, mulai Senin sore, sekitar 110 kepala keluarga yang tinggal di wilayah utara wisata Boma tersebut kini sudah bisa merasakan aliran listrik secara resmi dari perusahaan listrik negara atau PLN. Hal itu tentu sudah sejak lama didambakan oleh para warga yang tinggal di wilayah perkebunan Gunung Pasang milik PDP Kayangan Jember. Sebelumnya, warga setempat hanya mengandalkan aliran listrik dari perkebunan dan harus membayar lebih mahal dari tarif pada umumnya. Warga pun berterima kasih karena saat ini dapat merasakan aliran listrik PLN melalui meteran di masing-masing rumah. Intinya sangat-sangat bersyukur dan terima kasih kepada semua jajaran yang sudah membantu laksanaan pemasangan PLN sehingga bisa masuk ke perkebunan Gunung Pasang ini dan kami sebagai masyarakat bisa menikmati dan merasakan PLN seperti pada umumnya. Sebelumnya kalau saya tahu Pak, kalau di dalam penerangannya seperti apa di lokasi ini? Kalau dulu sebelum adanya jaringan listrik ini, kita sangat-sangat minim dalam penerangan karena tidak pada umumnya sangat minim. Dalam minim, listrik itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sangat minim dan biayanya terlalu mahal. Untuk membantu dalam proses penyaluran aliran listrik, pihak dari PDP Kahyangan menindaklanjuti dengan menebang sejumlah pohon untuk pemasangan 100 tiang listrik dan menyusun jalur kabel hingga ke pemukiman warga. Karena di kebun ini jalurnya belum ada, maka ditentukan titik-titik kurang lebih ada 100 tiang listrik. 100 tiang listrik itu melewati perkebunan kami. Perkebunan kami yang netabene ada pohon, pohon-pohon itu sekitar 1 meter ke kanan dan 1 meter ke kiri itu pohon-pohon yang dilalui oleh tiang listrik itu kami potong. Karena untuk pemasangan jalur kabel itu membutuhkan bebas dari pohon. Sehingga itu sudah kami eksekusi, kami sudah izin kepada puasa pemilik modal dan diizinkan karena ini adalah kegiatan sosial yang bagaimana kemudian masyarakat kekebunan ini bisa merasakan listrik, listrik bisa masuk desa. Komitmen kami kegiatan-kegiatan seperti ini layak untuk didukung. Sementara itu anggota fraksi Nasdim DPRD Jumper David Hantokosetong menyambut baik pemasangan aliran listrik kepada warga Kaki Gunung Pasang. David juga berterima kasih kepada masyarakat yang turut membantu proses pemasangan listrik. Jadi alhamdulillah per hari ini listrik PLN sudah launching di Desa Suci ya di PDP Gunung Pasang. Sekian lama ya 20 tahun masyarakat di sini tidak merasakan listrik hari ini sampai seterusnya bisa merasakan listrik. Ini atas kerjasama kami dengan PDP Kayangan, dengan PLN Area Dealer, termasuk dorongan kami dari Partai Nazem yang juga mempercepat proses daripada adanya listrik di Gunung Pasang ini. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah membantu ya lancarnya operasi pemasangan jaringan listrik di Desa Gaplek dan seterusnya. Nah ini karena di sini juga ada, masih ada lain dari Puskopat ya, ada Puskopat juga. Yang kebetulan ini juga menjadi salah satu target dari Pupati agar Jumper ini semuanya menjadi terang-terang. Dari Jumper, DKAJ Jumper 1 TV melaporkan.